Komando Distrik Militer 1015 Sampit menggelar Bajar Murah Ramadhan 1444 Hijriah yang dipusatkan di Makodim 101 Sampit, Jalan MT Haryono, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sabtu 15 April 2023. Menurut Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid, pelaksanaan Bajar Murah ini bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Bulog, PT Sukajadi Sawit Mekar, dan Usaha Dagang Berkah, Bajar Murah Ramadhan ini juga sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi kebutuhan pokok. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri juga melaksanakan ST dari Komando Atas guna membantu keluarga besar TNI dan warga masyarakat untuk menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain itu, guna membantu pemerintah dalam menjaga menstabilkan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, di samping itu membantu masyarakat memperoleh harga kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau, kata Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid. Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid juga menegaskan, tidak ada persyaratan khusus, semua warga diperbolehkan membeli di Bazar Ramadhan 1444 Hijriah Kodim 1015 Sampit. Salah satu warga peserta Bazar Murah, Dedi, mengatakan senang dan gembira dengan adanya Bazar yang diselenggarakan oleh Kodim 1015 Sampit. Terpenting pula adalah turut membantu warga lainnya dengan harga terjangkau dan murah. Saya sebagai masyarakat kapotim mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodim 1015 Sampit yang telah mengadakan pasar murah sehingga masyarakat merasa terbantu untuk menjelang Ramadhan. Terima kasih Kodim 1015 Sampit, berusaha kejaranya. Agenda Bazar Murah ini menyediakan beberapa bahan pokok diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan kebutuhan lainnya.